Selamat siang, saya Tarisha Breliana Saputra dan dalam video ini saya akan menjelaskan tentang proyek mata kuliah otomasi industri saya yang berjudul Pernyortiran Paket Pengiriman Berdasarkan Kode Warna dan Ukuran Nah, kenapa sih saya mengambil tema ini? Karena semasa pandemi ini, semua orang kan harus stay home dan work from home Jadi, perdagangan beralih ke e-commerce, yaitu melalui internet karena untuk mengurangi orang-orang berkumpul di tempat Nah, dengan meningkatnya penggunaan e-commerce ini, maka ekspedisi jasa pengiriman paket itu juga ikut meningkat Karena untuk e-commerce belanja dari internet kan semuanya berarti harus dikirimkan oleh ekspedisi Nah, dengan meningkatnya paket-paket yang masuk, jadinya ekspedisi pun jadi makin lambat Nah, solusinya untuk mengatasi lambatnya ini, salah satunya adalah dengan menyotir paket Untuk detailnya akan dijelaskan di slide selanjutnya Nah, dalam proyek ini akan digunakan PLC dan SCADA untuk mewujudkan penyortiran tadi sebagai pengendalinya Nah, sortir yang dilakukan ini ada dua tahap Yang pertama, berdasarkan kode warna Kode warna ini akan menunjukkan daerah pengiriman si paket Daerah tujuan si paket itu Kemudian, yang sortir yang kedua adalah Berdasarkan ukuran besar atau kecil untuk menentukan jenis transportasi yang akan digunakan untuk pengiriman paket tersebut Jadi, misalnya kalau untuk paket yang besar, semuanya akan dikirimkan menggunakan mobil box Sedangkan kalau paket yang kecil, akan menggunakan driver motor Dengan menyortir berdasarkan kedua hal ini Tujuannya adalah supaya pengiriman bisa lebih cepat dan efektif Karena disortirnya tidak perlu lama lagi, disortirnya otomatis Dan SCADA-nya dibuat untuk mengawasi dan mengendalikan jalannya sistem penyortiran Berikutnya, saya akan menunjukkan tampilan SCADA yang saya buat Nah, ini adalah front page-nya, yaitu cover tampilan depannya Nanti setelah kita mengklik tombol start, kita akan pindah ke page selanjutnya Nah, setelah mengklik tombol start tadi, kita akan langsung ke page yang ini Yaitu sorting kode warna Sortingnya dua tahap, jadi yang tahap pertama itu warna dulu, baru ukurannya Jadi, dalam sorting warna ini, semua paket akan disorting menjadi tiga jenis kode warna Nah, disini saya menggunakan kode warna merah, hijau, dan biru untuk menandakan daerah yang berbeda Nah, jika paket tidak termasuk kode warna yang apapun, tidak termasuk ketiga kode warna ini Maka paket akan tidak tersortir dan dianggap itu paketnya akan dikirimkan ke luar kota Jadi, yang tiga kode warna ini menandakan daerah pengiriman yang ada di dalam kota Daerah pengiriman yang berbeda di dalam kota Jadi, nanti ada konfior pertama yang akan membawa masuk paket yang belum disortir Kemudian nanti paket itu akan berhenti oleh limit switch Kemudian baru sensor warna membaca kode warna paket tersebut Jika dalam tiga detik sensor tidak mendeteksi warna apapun Maka paket tersebut tergolong yang tidak tersortir alias yang akan dikirimkan ke luar kota Dan konfior yang kedua yang di sebelah kanan akan berjalan terus sampai paket tersebut jatuh Dan terdeteksi oleh proximity sensor yang berupa tombol putih di screen Nah, kalau misalnya terdeteksi box warna merah Maka konfior kedua akan berjalan Kemudian solenoid yang paling kiri akan mendorong paket tersebut ke konfior yang paling kiri di bawah Jadi itu yang konfior ini, ini untuk yang warna merah Sedangkan kalau yang hijau nanti ya yang kedua Dan kalau yang biru dia akan didorong ke konfior yang ketiga Ada juga lampu indikator yang selalu menyala selama sistem masih berjalan Nah, screen selanjutnya ini adalah untuk sorting kedua yaitu sorting ukuran Jadi tiga konfior yang tadi kita lihat Itu adalah konfior yang untuk merah, hijau, dan biru Dan di sini diwakili dengan background yang berbeda warnanya Nah, jadi bagaimana cara mensortir ukurannya Jadi si paket akan datang Kemudian ada limit switch yang terletak di atas itu Itu jika paket tersebut besar, maka limit switch akan on Nah, maka konfior akan berhenti Dan solenoid akan mendorong paket yang besar tersebut ke konfior yang di samping, di sebelah kiri itu Jika limit switch tidak mendeteksi apapun Maka paket akan terus lewat dan dideteksi oleh proximity sensor ketika dia jatuh Dan itu akan dianggap sebagai paket yang kecil Kita juga bisa menafigasi screen-screen yang ada melalui header di atas Jadi itu ada color code sorting Kalau kita mau melihat lagi ke sortir yang warna Kemudian ada juga package count dan history yang akan kita lihat di slide selanjutnya Nah, ini adalah pop-up screen untuk yang package count Jadi ini menunjukkan jumlah paket yang sudah tersortir maupun yang tidak tersortir Yang unsortir di sini maksudnya bukan yang belum disortir Tapi yang tidak termasuk ketiga kode warna tersebut yang akan dikirimkan ke luar kota Nah, jadi kalau untuk yang merah ada jumlah count untuk paket merah yang kecil, paket merah yang besar dan seluruh paket kode merah Begitu sama dengan untuk yang kode hijau dan kode biru Untuk melihat perbedaan itu dari warnanya Di kanan atas package count ini ada tombol reset Nah, ini tombol untuk mereset semua count yang ada Selanjutnya ini adalah screen pop-up untuk history Jadi nanti ini akan menunjukkan history event apa saja yang terjadi Misalnya tombol start ditekan sistem dimulai Atau ditekan tombol stop sistem berhenti Atau terdeteksi box dengan kode warna biru Ukurannya kecil Begitu contohnya Selanjutnya kita akan membahas program PLC yang telah dibuat Nah, yang satu rang ini adalah untuk mereset semua count Jadi semuanya dibuat jadi 0 Berikutnya ini adalah program untuk menyalakan lampu indikator Jadi lampu indikator akan menyala saat start button ditekan Dan dia akan menyala terus sampai ditekan tombol stop Dan ini adalah program untuk conveyor unsorted Conveyor unsorted ini adalah conveyor yang membawa paket yang belum disortir sama sekali Nah, ini digunakan coil reset Maaf, maksud saya coil set Untuk conveyor unsorted Ini tujuannya berarti ini adalah kondisi-kondisi Yang akan menyebabkan conveyor unsorted ini menjadi on Kondisi tersebut berupa start button Dan selama indikator menyala Jadi artinya sudah ditekan tombol start Baru conveyor ini boleh berjalan Kemudian juga ada timer-timer conveyor yang lain Yang akan membuat conveyor unsorted ini berjalan lagi Masuk proximity unsorted Ini artinya proximity yang mendeteksi adanya paket yang tidak disortir Yaitu paket yang akan dikirim ke luar kota Jadi ketika proximity tersebut menyala Maka saatnya conveyor unsorted ini berjalan lagi untuk membawa paket lain Dan juga ada timer conveyor red, conveyor green, dan conveyor blue Artinya ketika paket sudah diteruskan ke conveyor lain Setelah disortir Paket tersebut kode merah atau biru atau hijau Maka artinya saatnya conveyor unsorted Membawa lagi paket-paket yang belum disortir Nah sedangkan yang ini Adalah untuk kondisi-kondisi Saat conveyor unsorted menjadi reset atau menjadi null atau off Nah kapan saja conveyor unsorted ini off Ketika limit switch yang membatasi paket yang belum disortir itu menyala Maka conveyor unsorted akan stop Tombol stop juga akan menyebabkan conveyor ini menjadi off Nah yang ini adalah timer untuk pembacaan sensor Jadi ketika sensor tidak mendeteksi warna apapun dalam 3 detik Maka ini akan men-trigger conveyor kedua untuk berjalan Dan kita akan melihatnya nanti di slide selanjutnya Nah ini sekarang ini adalah conveyor yang kedua Yaitu yang telah warnanya disortir Tinggal didorong saja paketnya ke conveyor yang sesuai Nah jadi ketika sensor apapun Sensor red atau sensor green atau blue Ketika warna terdeteksi Maka conveyor ini akan langsung berjalan Coilnya set jadi dia akan langsung berjalan Timer sensor tadi juga Jadi ketika misalnya sudah 3 detik sensor tidak membaca Maka conveyor ini akan berjalan Nah ini adalah kondisi untuk menghentikan conveyor yang kedua tadi Yang sudah disortir Jadi jika tombol stop pastinya akan berhenti Kemudian timer conveyor red Ini akan menghentikan si conveyor ini Termasuk proximity unsorted dan tombol stop Lebih kebanyakan ini timer conveyor ya Selanjutnya kita akan melihat bagaimana proses sorting tiap warna Untuk tiap warna sama Jadi saya dalam presentasi ini akan menjelaskan satu saja Untuk mewakili ketiga warna tersebut Disini misalnya untuk kode merah Jadi ketika sensor membaca Maka ini saya membuat satu variable Untuk menyimpan memory Bahwa sensor membaca ini paketnya merah Begitu Nah kemudian ada timer Sama 3 detik Jadi timer ini Untuk Itu Jadi kan si Saat sensor red menyala Conveyor yang kedua tadi Yang di slide sebelumnya Yang akan Menyala Nah Jadi Akan di timer selama 3 detik Supaya Supaya Paket Supaya conveyor tadi berhenti Dan paket didorong Ke conveyor Yang khusus Paket warna merah Jadi ini di timer 3 detik 3 detik ini untuk yang red Kalau yang green Nanti timernya 5 detik Bukan maaf Maksud saya 6 detik Kalau yang blue Nanti timernya 9 detik Supaya mereka ke conveyor masing-masing Begitu proses sorting Untuk Yang kode warna Selanjutnya Setelah tadi Timer 3 detik Maka conveyor Yang untuk sorting warna Berhenti Dan solenoid Untuk mendorong paket merah tadi Bekerja Selama 1,5 detik Nah ketika Solenoid selesai bekerja Ditandai dengan Timer solenoid Yang Falling edge-nya Maka Itu Box count Untuk paket Berwarna merah Akan naik Sama halnya Untuk paket Yang tidak disortir Jadi ketika Proximity Sensor proximity Yang mendeteksi Paket yang tidak Tersortir Menyala Maka Count untuk Total paket yang tidak disortir Akan meningkat 1 Setelah sorting kode warna Program dilanjutkan Menuju Sorting ukuran Karena Tiap sorting Untuk tiap warna Serupa Kodingnya Jadi saya Mewakilinya Dengan satu saja Di sini Jadi Untuk Size sorting ini Saya menggunakan Function block Nanti di Slide-slide selanjutnya Saya akan menjelaskan Isi Function blocknya Jadi setelah Solenoid Mendorong Paket ke Tiap Conveyor yang Seharusnya Maka Langsung akan dimulai Function block ini Nah ini Hanya untuk Timernya saja Karena timer Tidak bisa berada Di dalam Function block Yang pertama ini Adalah timer Untuk solenoid Yang kedua Yang untuk Membedakan Mendorong Paket yang Besar Paket berukuran Besar Dan yang kedua Adalah Conveyor Timer untuk Conveyor yang Paket besar Jadi ketika Setelah 5 detik Perjalan Dia langsung mati Nah ini adalah Isi dari Function block Sorting size Tadi Untuk di Rang yang pertama Itu Key 0 ini Adalah Conveyor Misalnya Conveyor red Atau Conveyor green Jadi ini Conveyor yang Setelah Disortir Warna Conveyor utama Untuk tiap Warna Sedangkan Key 1 Ini adalah Untuk Solenoid Dan Key yang 2 Itu adalah Conveyor Bigbox Yaitu Conveyor Paket yang Besar Jadi semuanya Ini hanya Akan berjalan Jika Indikator Masih Menyala Kemudian Ada input Input 0 1 2 3 Input 0 Itu adalah Solenoid Solenoid Untuk mendorong Oh maaf Maksud saya Timer Solenoid Yang berwarna Kemudian Yang I1 Itu adalah Limit Switch Jadi dia akan Mematikan Conveyor Conveyor Warna Untuk Mendorong Mendorong Paket yang Besar Karena kalau Limit Switch Menyala Artinya Ada Terdeteksi Paket yang Besar Setelah Limit Switch Menyala Itu akan Men Trigger Menyalanya Solenoid Kemudian Solenoid Dengan Solenoid Menyala Maka Conveyor Untuk Paket yang Besar Juga Akan Menyala Berikut Adalah Program Untuk Count Up Tiap Paket Yang Besar Maupun Paket Yang Kecil Jadi Untuk Paket Yang Besar Count Up Ketika Solenoid Selesai Mendorong Ke Conveyor Untuk Paket Yang Besar Jadi Nanti Akan Meningkatkan Count Akan Increment Count Untuk Yang Box Maksud Saya Paket Yang Kode Merah Dan Ukuran Besar Dan Juga Meningkatkan Count Untuk Total Paket Yang Sudah Disortir Demikian Juga Untuk Yang Paket Yang Berukuran Kecil Kalau Paket Yang Berukuran Kecil Penandanya Adalah Proximity Masing Masing Paket Jadi Ketika Sensor Proximity Nyala Rising Itu Akan Increment Count Untuk Paket Kode Warna Tertentu Ukuran Kecil Dan Sekaligus Meningkatkan Increment Count Untuk Total Paket Yang Tersortir Berikut Ini Adalah Animasi Program PLC Yang Digunakan Untuk Animasi Sebenarnya Ada Masih Banyak Lagi Tapi Saya Wakilkan Dengan Yang Di Sini Saja Jadi Kebanyakan Dibuat Misalnya Conveyor Unsorted Yang Di Rang Paling Atas Itu Dibuat Ke Timer Dan Timer Itu Disimpan Dalam Sebuah Memory Ini Untuk Animasi Box Berjalan Untuk Detailnya Bagaimana Animasinya Bisa Dilihat Nanti Pada Demo Sekarang Saya Akan Mendemonstrasikan Proyek Otomatis Industri Ini Langsung Menggunakan Skada Nah Ini Adalah Front Pagenya Kita Bisa Mengklik Tombol Start Ini Untuk Memulai Nah Kita Langsung Ke Page Yang Ini Yaitu Untuk Sorting Warna Karena Sorting Dimulai Dari Sorting Warna Di Disini Ada Tombol Start Stop Dan Reset Kanan Atas Ada Waktu Di Kiri Atas Ini Ada Judul Dari Kita Berada Di Screen Mana Kemudian Kita Ada Ketiga Tombol Ini Untuk Menafigasi Kita Mau Ke Page Mana Saja Kalau Yang Ini Ini Untuk Page Screen Yang Sorting Ukuran Yang Ini Adalah Untuk Count Packet Count Packet Kemudian Yang Ketiga Ini Adalah History Apa Saja Yang Sudah Terjadi Di Dalam Saat Kita Menggunakan Skada Ini Disini Ada Lampu Indikator Ini Adalah Conveyor Tertama Conveyor Kedua Conveyor Untuk Men Sorting Warna Jadi Ini Masing Masing Warna Merah Hijau Biru Ini Adalah Sensor Kita Bisa Klik Tombol Tombol Ini Untuk Menentukan Sensor Ini Membaca Warna Apa Kalau Untuk Simulasi Keperluan Simulasi Ini Perlu Tapi Kalau Untuk Di Lapangan Seharusnya Tombol Ini Tidak Perlu Karena Sensor Nanti Akan Menyala Sendiri Proximity Dan Tombol Yang Ini Adalah Proximity Sensor Ini Juga Kalau Di Lapangan Seharusnya Tidak Perlu Ini Ini Box Ini Termasuk Tidak Tersortir Sampai Proximity Mendeteksi Muka Box Akan Datang Lagi Yang Belum Disortir Dan Convering Ini Berhenti Sampai Limit Switch Menyala Dan Misalnya Kali Ini Kita Mau Warna Merah Nah Maka Akan Didorong Kesini Kita Lihat Di Screen Yang Saya Sorting Nah Box Sudah Berjalan Jika Box Kita Biarkan Berjalan Terus Alias Limit Switch Menyala Artinya Box Ini Adalah Box Berukuran Kecil Nah Kita Tekan Proximity Switch Proximity Sensor Dan Maka Convering Ini Akan Berhenti Sekarang Kita Lihat Package Count Ini Dalam Bentuk Sumbuh Pop Up Screen Jadi Kita Tadi Ada Satu Yang Tidak Tersortir Dan Kita Ada Satu Paket Kode Merah Berukuran Kecil Dan Keseluruhan Untuk Paket Kode Merah Adalah Nah Kita Lihat Lagi Misalnya Ini Sudah Ada Paket Yang Baru Limit Switch Kemudian Kita Misalnya Ini Merah Lagi Dan Kita Mau Kali Ini Paket Itu Maaf Berukuran Besar Jadi Limit Switch Ini Akan Menyala Maka Convering Ini Berhenti Dan Selain Menyala Mendorong Box Ini Ke Sebelah Convering Sebelah Sini Setelah 5 detik Convering Tersebut Akan Nanti Nah Kita Lihat Lagi Com Nya Limit Yaitu Paket Yang Kode Merah Yang Berukuran Besar Akan Naik Kita Kembali Lagi Ke Page Sebelumnya Misalnya Kali Ini Kita Mau Dia Berwarna Hijau Nah Maka Paket Ini Akan Didorong Ke Convering Ini Kita Lihat Size Sorting Misalnya Kita Mau Paket Ini Berukuran Besar Bukan Didorong Lagi Kesamping Dia Setelah 5 detik Jadi Nah Misalnya Kali Ini Kita Mau Biru Box Ini Akan Berjalan Sampai Dia Mencapai Ke Convering Ketiga Ini Akan Didorong Kita Lihat Di Size Misalnya Kita Mau Ini Paket Berukuran Kecil Jadi Kita Biarkan Dia Berjalan Dan Kita Nyalakan Proximity Sensor Nah Nah Kita Lihat Package Comnya Sekarang Jadi Ada Total 5 Paket Yang Sudah Disortir Satu Yang Merah Ada Dua Satunya Kecil Dan Satunya Besar Sedangkan Yang Hijau Ada Satu Seharusnya Kemudian Yang Biru Ada Satu Yang Kecil Nah Sekarang Kita Lihat Historinya Nah Jadi Seperti Ini Ini Yang Bawah Yang Terlama Yang Atas Yang Terbaru Jadi Pertama Ada Kapan Sistem Dimulai Kudian Ini Ada Paket Yang Tidak Tersortir Ada Paket Yang Koda Merah Terdeteksi Dan Seterusnya Nah Sekarang Misalnya Kita Mau Ngetes Yang Lain Kita Kembali Ke Pc Awal Misalnya Kita Ingin Men Stop Maka Lampu Indikator Akan Mati Conveyor Mati Dan Countnya Misalnya Kita Ingin Reset Nah Semuanya Akan Menjadi Nol Kemudian Misalnya Kita Start Lagi Kemudian Kita Stop Lagi Kita Lihat History Ya Begitulah Jadi Semuanya Muncul Terdata Pada Pada Screen Yang History Sekian Demonya Terima Kasih Sekian Yang Dapat Saya Sampaikan Mengenai Proyek Otomasi Industri Saya Mohon Maaf Jika Ada Kesalahan Kata Terima Kasih Atas Perhatian Terima Sampaikan Sampaikan Terima kasih.